Aduh, kenapa zombie-nya bisa ada di sini? Apa mereka tahu kalau di rumah ini ada aku dan kakak Yuta? Aduh, kenapa jerujinya malah dikunci? Aku tidak bisa masuk kalau begini Kamu sudah pulang Pintunya kenapa kamu kunci? Habisnya itu zombie-jombie datang, Mio Cepat buka, aku sudah bawa makanan ini Aku takut nanti kalau kamu masuk, zombie-nya masuk bagaimana? Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman Kakak, kamu kenapa? Kenapa kamu kelihatan sedih? Iya Mio, aku khawatir sekali Kenapa kak Sakura dan kak Takagi merubah rumah kita jadi begini? Kamu lihat, di mana-mana semuanya ada sangkar burung Emangnya kita ini burung ya? Mau dibuat sangkar? Kakak, bukan begitu Habis apa lagi? Ini demi keamanan kita Soalnya kan ada zombie Lihat, sampai kamar juga Semuanya penuh dengan ini Aduh, kenapa semuanya penuh sangkar burung? Aku tidak tenang, Mio Tidak apa-apa Ini demi keamanan kita Hah, pasti ada apa-apanya ini Bahkan lihat, kamar kakak Sakura juga Semuanya ada jeruji besinya Entah buat apa Lagian kak Takagi di luar lagi ketok-ketok sesuatu Ini juga pintu utama Aduh, ada apa sih sebenarnya? Kak Takagi, kalian sebenarnya mau ngapain? Oh, Yuta Kamu tenang saja Kakak lagi buatin ini pagar besinya Buat apa sebenarnya kak Takagi? Ini demi keamanan kalian Soalnya kan kakak Sakura dan aku akan bertugas Kami tidak tenang Oh, ternyata kakak Sakura mau pergi ya? Apakah perginya lama? Mungkin beberapa hari, Yuta Tapi, kenapa pagar itu terus diketuk-ketuk? Ini biar kuat Aku takutnya nanti Kalau kami tidak ada di rumah Jombi datang bagaimana? Hah, kan Mio Tidak apa-apa kakak Kamu tidak perlu khawatir begitu Hah, aku mau cari kakak Sakura Ternyata dia mau pergi bertugas ya? Dia mau tinggalin kita Aduh, kakak Sakura di mana? Dari tadi tidak kelihatan Dengan begini aku sudah sedikit tenang Setidaknya semua kaca di rumah Sudah aku berikan pagar besi Yang di dapur juga Semuanya harus ada pagar besi Untung saja Takagi mau membantuku Aku akan pergi beberapa hari bertugas Makanya aku buatkan pagar besi di mana-mana Aku akan beritahu Yuta Takagi terima kasih banyak ya Kamu sudah membantuku Iya, tenang saja Sakura Aku akan membereskan ini sebelum malam Kamu belum memberitahu Yuta ya Kalau kita akan bertugas Belum Takagi, aku takut dia khawatir Tidak apa-apa Ini juga sudah aku tanamkan Ini sudah kuat sekali Aku membuat pintunya dua lapis Tuh, kamu lihat kan? Iya, aku percaya denganmu Takagi Ya sudah, kamu ngomong saja dengan si Yuta Kalau kamu akan bertugas Aku akan melanjutkan dulu pekerjaanku Masih banyak yang harus aku ketok-ketok ini Terima kasih banyak ya Takagi Pasti Yuta akan cemberut ini Kalau aku beritahu aku akan pergi Setidaknya ini sudah aman Oh, kakak Sakura Kamu mau kemana? Yuta, aku minta maaf Aku harus bertugas Tapi kenapa rumah ini jadi seperti sangkar burung? Bukan begitu Yuta Kamu dengarkan baik-baik Kita buat seperti ini Biar aman Takutnya nanti kalau zombie masuk bagaimana Lihat, si Mio saja tenang Iya Nah, kamu harus kuat dan tegar Kamu kan anak laki-laki Tapi bagaimanapun aku tidak nyaman Harus ada kakak di dalam rumah Kakak kan polisi, kakak kuat Yuta, kamu harus tenang Jangan begitu Dan kamu kan kakak Kamu harus jaga Mio ya Iya, Mio saja tidak takut Kakak sebentar lagi sudah mau berangkat ya Iya, maaf sekali ya Yuta Yang penting kamu di dalam rumah Jangan keluar-keluar Baiklah, kakak pergi berapa hari? Mungkin sekitar tiga hari Nanti kalau pulang kakak belikan oleh-oleh ya Baiklah kakak Sudah, jangan cengeng Kamu harus kuat Jagain Mio Jagain rumah Kakak sudah mau berangkat Iya, baiklah Dengar baik-baik Kalau pintu utama itu dan kamar Itu bisa digeser Jadi nanti otomatis pintunya bisa terkunci Mengerti? Iya kakak, aku mengerti Mio, kamu harus bantuin Yuta ya Jaga rumah dengan baik Kalau ada zombie Kalian harus mengurung diri di sini Jangan sampai zombie tahu kalau kalian ada di dalam rumah Baik kakak Kakak harus hati-hati juga ya Iya, kalau begitu kakak akan berangkat Sampai jumpa tiga hari kemudian Baik kakak Hati-hati kakak Sakura Aku sedih tapi mau bagaimana Namanya juga tugas Bagaimana Takagi? Apakah pagar ini sudah aman? Sedikit lagi Kalau ini sudah selesai kita tinggal berangkat Bagaimana dengan kedua adikmu? Aku sudah beritahu Yuta sepertinya mengerti Zombie kan tidak bisa melompat Kalau kita kan tinggal lompat saja Hah, benar juga ya Zombie kan tidak bisa melompat Dia itu namanya juga zombie Mana bisa mikir dia kalau melompat Sudah belum Takagi? Sudah, tinggal satu lagi Kalau sudah kuat begini Aku rasa aku juga sudah tenang Nah, kelihatannya ini sudah kuat Aku perlu ngomong nggak dengan adikmu Tidak usah Takagi Nanti semakin banyak kamu bicara Dia nanti tambah sedih Kalau begitu Ayo kita berangkat Ya sudah Ya sudah Kepastiannya Mudah-mudahan tiga hari ini Jombi-jombi tidak ke rumahmu Jadi kita dan Mio aman Ya Takagi Kalau begitu Sakura Ayo kita berangkat Soalnya kita masih melakukan tugas kita yang lain Melindungi rumah dan juga penduduk kota Sakura dari Jombi Baiklah Takagi Mio, kakak Sakura sudah pergi Bagaimana ini? Kan tadi sudah dinasehatkan Kamu harus tegar Kenapa cengeng sih? Ya sudah Ini katanya pintunya bisa digeser Berarti Kalau kita di dalam Ini tidak usah digeser dulu Kalau Jombi sudah datang Harus digeser ke sebelah kiri Biar ini tidak terbuka Aku sedikit mengerti Ya kakak Aku juga mengerti Cara menyetel pintu ini Tapi kita nanti siang mau makan apa? Oh iya ya Aku akan coba lihat stok dulu Ya ampun Lupa Kenapa emangnya Mio? Sama sekali tidak ada makanan Iya Dari kemarin aku lupa beritahu kakak Sakura Soalnya dia sibuk terus membuat ini jeruji besinya Kalau begitu kita nanti siang makan malam dan besok-besoknya mau makan apa? Begini saja Kalau kamu takut Biar aku saja yang pergi ke Yuma Kamu jagain rumah ya Kamu berani keluar Nanti Jombi bagaimana? Tidak apa-apa Soalnya tidak ada makanan Kalau tidak makan nanti bagaimana? Kita juga bisa kelaparan kan? Oh iya Kalau begitu kamu saja pergi cari makanan ya Aku Aku di rumah saja Ya sudah Aku akan segera pergi dan cepat-cepat pulang Sebelum malam Takutnya nanti kalau malam Jombi bisa cepat keluar ini Kakak Yuta itu kenapa penakut sekali Jadi kakak Tapi malah aku yang melindunginya Ini tidak bisa dibuka Semua pintu tidak bisa dibuka Jadi kak Sakura dan kak Takagi Keluarnya gimana? Mungkin mereka melompat di pagar Kalau pagar serendah ini aku bisa melompat Aku akan segera pergi ke Yuma Mengambil makanan Kemudian kembali lagi ke rumah secepat mungkin sebelum gelap Sudah sampai di Yuma Ya ampun Tokonya tidak ada yang menjaga Pasti sudah ditinggalkan sama kakak Mami Tapi kenapa berserahkan begini? Sebaiknya aku segera pilih makanan yang bisa bertahan beberapa hari Aku pilih-pilih dulu sebelum gelap Wah disini ada nasi Hah sampai jatuh Aku perlu bawa nasi bento ini Tinggal dipanaskan Kalau begitu aku cari dulu kantong plastik Biar bisa menampung semua makanan ini Di mana kantong plastik ya? Kak Mami letaknya di mana? Mungkin di bawah mesin kasir ini ada plastiknya Wah dapat keranjang yang besar Sebaiknya semua makanan ini kutampung saja Cepat dipilih dan cepat pulang Kenapa Mio lama sekali? Tapi kenapa ada suara ribut-ribut sih di depan? Sebaiknya aku periksa dulu Ada apa? Apakah ada yang datang? Siapa sih? Ya ampun Itu, itu, itu zombie Kenapa? Kenapa di saat seperti ini Zombinya malah datang? Aku takut Bagaimana ini? Jangan sampai ketahuan Kalau zombie sudah datang sampai ke rumah Harus cepat masuk Pintunya harus dikunci Tapi, tapi Mio kan belum pulang sampai rumah Buat pengaman dulu Soalnya itu kan pagar pertama Pintu ini harus dikunci Nah, begini lebih baik Sudah tidak bisa terbuka Sudah aku kunci Aku harus sembunyi di kamar Ternyata Ini bermanfaat Aku kira Ini cuma diruji biasa Hah, ada zombie di depan Bagaimana Mio pulang? Kalau Mio tahu Hah, dia tidak akan lewat pintu depan Dia harus lewat pintu belakang ini Bagaimana cara memberitahu Mio? Mio masih di supermarket mencari makanan Aduh, bagaimana ini? Aku takut sekali sampai rasanya sakit perut Baiklah Keliatannya makanannya sudah cukup ini Aku harus segera pulang Kalau tidak nanti pasti kakak Yuta ketakutan Sebelum gelap Harus pulang ke rumah Baiklah Sedikit lagi sudah sampai rumah Untung saja supermarketnya dekat Aku akan segera panaskan nasi bentonya Kemudian Ya ampun Itu kan zombie Kenapa zombie-nya ada di depan rumah? Bagaimana aku bisa masuk? Oh, tidak Kenapa di saat seperti ini? Ketika kakak Sakura tidak ada Zombie-nya malah datang Aku lompat pagar saja dari sini Harus senyap-senyap Tidak boleh ketahuan zombie Aduh, kenapa zombie-nya bisa ada di sini? Apa mereka tahu kalau di rumah ini ada aku dan kakak Yuta? Aduh, kenapa? Jerujinya malah dikunci Aku tidak bisa masuk kalau begini Kakak Yuta ini gimana sih? Kenapa dia kunci? Aku gelap belakang saja Sebelum zombie-nya tahu Kakak Yuta ini kenapa malah mengunci pintu depan? Aku tidak bisa masuk Kakak Kakak Yuta Bukain pintu Hah? Apa? Apa? Mio? Aduh, bikin kaget Kamu sudah pulang Pintunya kenapa kamu kunci? Habisnya Itu zombie Zombie datang, Mio Cepat buka Aku sudah bawa makanan ini Aku takut Nanti kalau kamu masuk Zombie-nya masuk bagaimana? Makannya cepat Sebelum zombie-nya masuk Kamu bukakan dulu Iya, kamu cepat ke pintu depan Aduh, aduh Baiklah, aku akan geser dulu Supaya pintunya bisa terbuka Kakak Yuta ini penakutnya minta ampun Sampai pintu depan langsung dikunci Aku kan belum pulang Aduh, kalau sampai ketahuan zombie-nya Dia bakalan segera menerobos masuk Cepat, Mio Aku sudah buka Iya, iya Aku segera masuk Hah? Aku kunci lagi Iya, cepatkan dikunci Sudah belum, Kakak? Sudah, sudah Kalau begitu jangan di depan pintu Ayo kita kabur Aduh, zombie-nya malah ada di depan Kakak Sakura tidak ada Sebaiknya aku tutup saja ini Biar tidak ketahuan Aduh, tutup semua Gordon, Kakak Biar zombie-nya tidak tahu Kalau di rumah ini ada orang Oh, iya Kalau begitu aku akan tutup dulu Gordon yang di belakang Aduh, takut sekali Aku harus tutup Gordon-nya macet, Mio Aduh, aku benar-benar ketakutan Aku mau sembunyi saja di sini Aku takut Nah, teman-teman Apa yang terjadi dengan aku dan Kakak Yuta Ikuti di episode berikutnya, teman-teman Kita akan upload besok Iya, kalian harus ikuti Part 2-nya lebih seru Jangan lupa ya, teman-teman Kalian harus terus ikuti Terima kasih telah menonton Abbie Game Spot See you next time And bye-bye, guys Tapi kira-kira Mio, bagaimana dengan zombie-nya? Kakak, jangan bilang zombie lagi Kita lihat saja besok bagaimana Oh, iya-iya deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya